Intro Oke sobat traveler, welcome back to my youtube channel IWANTraveler Kita akan kembali melakukan perjalanan internasional Kali ini kembali ke Highline Intro Per 1 Mei 2022, pemerintah Thailand tuh sudah menghapus yang namanya test and go maupun sandbox Artinya apa? Akan lebih mudah buat kita para traveler internasional untuk berkunjung ke negeri gajah putih Thailand Tapi tetap ada beberapa peraturan nih yang sobat traveler harus perhatikan Yang paling utama yaitu kita harus apply high pass Ini linknya gue kasih di bawah ini ya Caranya mudah banget kalian tinggal apply high pass tersebut Yang perlu dipersiapkan pertama paspor yang masih berlaku Tiket pesawat Dan juga yang terakhir yang gak boleh ketinggalan yaitu asuransi perjalanan Kalau sobat traveler punya asuransi pribadi Seperti gue contohnya memiliki asuransi kesehatan dari AIA Itu gak perlu lagi beli asuransi perjalanan Kita tinggal minta surat keterangan dari perusahaan AIA Dan surat tersebut kita upload ketika mengajukan high pass Gampang banget, simple Kalau sudah di approve, ini tampilan high passnya Jika high pass kita sudah di approve Maka kita akan mendapatkan email seperti ini Gak perlu di print kok sobat traveler Cukup di screenshot dan save di handphone Karena ini akan ditanyakan di counter check in Waktu kita ingin berangkat Saat ini penerbangan yang direct dari Jakarta ke Bangkok Itu gak banyak sobat traveler Setau gue cuma ada dua Yaitu Thai Lion dan Air Asia Nah kali ini gue akan menggunakan Air Asia Dengan nomor penerbangan QZ252 Dari Jakarta menuju Bangkok Kurang lebih 3,5 jam tanpa transit Yuk ikutin ya Terima kasih telah menuju 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 Oke sobat traveler, gue baru aja selesai melewati imigrasi Thailand Berarti udah resmi masuk ke kota Bangkok nih Sekarang lagi tunggu bagasi Tadi sih prosesnya simple ya Jadi setelah kita turun dari pesawat Kita akan menuju satu counter Dimana disitu kita diperiksa paskor, rival park, high pass Dan juga sertifikat vaksin internasional Udah gitu aja Kalau semua dokumen tersebut udah lengkap Kita baru bisa melewati imigrasi untuk dikak Dan welcome to Thailand Salah dikak Sekian dulu vlog dari gue kali ini Semoga bermanfaat buat sobat traveler yang ingin jalan-jalan ke Thailand Happy traveling, happy people